Lantas bagaimana kinerja IFG selama 3 tahun ini serta apa saja pencapaian dan fokus bisnis ke depan kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Heksana Trisa Songkos selaku Direktur Utama Indonesia Financial Group atau IFG yang telah hadir di studio Sian Bisa Indonesia. Pak Heksana apa kabar? Baik terima kasih. Pak Heksana kalau kita bicara transformasi BOMN ini luas sekali. Lalu seperti apa IFG berkontribusi terhadap transformasi ini? Ya baik terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Aneke saya akan menyampaikan memperkenalkan terlebih dulu ekosistem IFG sebagai holding perasuransian dan penjaminan serta investasi yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bagian dari program transformasi BUMN untuk meningkatkan kinerja industri asuransi milik BUMN. Kalau kita lihat di sini IFG itu terdiri dari 10 perusahaan dalam kelompok tolong slide berikutnya. Pertama adalah perusahaan-perusahaan yang dulu di bawah naungan BPUI yang bergerak di bidang capital market dan investasi yaitu ada Bahana sekuritas, bahana TCW, investment management, kemudian bahana kapita investasi, kemudian juga bahana artaventura dan property management kerhaniaga, tata niaga. Kemudian yang berikutnya adalah ketika holding dibentuk ada imbren saham pemerintah di perusahaan asuransi melek negara yaitu Askrindo, Jamkrindo, Jasara Harja menjadi lini bisnis baru di holding IFG ditambah satu perusahaan baru yaitu IFG Live yang memang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan jiwa seraya yang ditugaskan nanti untuk menerima polis-polis dari restrukturisasi jiwa seraya. Selanjutnya ini adalah ekosistem IFG. Selanjutnya kalau kita boleh flashback ke masa pendirian IFG holding, itu kita dihadapkan pada tantangan di industri asuransi dan juga tantangan internal di kondisi perusahaan-perusahaan asuransi BUMN. Di industri sendiri tantangan yang terbesar adalah masih rendahnya penetrasi industri asuransi. Kalau kita lihat kontribusi gross return premium atau premi bruto dari perusahaan asuransi terhadap GDP itu hanya sekitar 1,9 persen. Ini termasuk yang terendah di ASEAN ya. Kemudian tingkat literasi juga masih 31 persen, inklusi sekitar 16 persen. Akibatnya kontribusi asuransi dalam pembangunan masih relatif rendah. Juga kepercayaan masyarakat itu juga relatif rendah karena pada saat yang bersamaan terjadi masalah-masalah di industri asuransi. Kita semua tahu ada masalah besar ketika jiwa seraya gagal bayar. Itu adalah situasi di industri asuransi. Kemudian juga ada common practice yang tidak sesuai dengan best practice. Kita lihat di internal grup IFG sendiri ada beberapa permasalahan mulai dari integritas balance sheet yaitu terjadinya overstated di sisi aset dan understated di sisi liabilities. Kemudian juga praktek-praktek yang belum sesuai dengan best practice baik dalam mendeliver produk, menjual produk, dan mengembangkan produk. Juga tata kelola yang harus kita perbaiki. Manajemen risiko belum in place. Kemudian terjadi price war yang merugikan perusahaan. Banyak line of business yang kita evaluasi tidak memberikan kontribusi positif. Kemudian juga masih ada hal-hal paradigma di mana asuransi menjadi push product. Artinya produk yang dijual tanpa memperhatikan kebutuhan sesungguhnya masyarakat seperti apa. Oleh karena itu di dalam pendirian IFG ini ada tiga dimensi yang harus kita jalankan secara paralel. Yang pertama adalah berperan dalam menyelesaikan persoalan jiwa seraya dan merestrukturisasi perusahaan bermasalah. Yang kedua adalah dimensi perbaikan dan penguatan industri asuransi. Yaitu tadi yang saya sampaikan ada hal-hal yang di dalam praktek dan di dalam kondisi perusahaan kami harus diperbaiki. Yang ketiga adalah dimensi pengembangan. Nanti saya akan masuk per masing-masing dimensi ini. Lanjutnya kalau kita bicara yang dimensi pertama yaitu restrukturisasi perusahaan bermasalah dalam hal ini jiwa seraya. Slide berikutnya boleh? Nah semua tahu bahwa magnitude masalah jiwa seraya ini sungguh luar biasa besarnya. Sehingga solusinya juga cukup kompleks. Saya mengapresiasi komitmen pemerintah dalam turun sebagai pemegang saham untuk berkomitmen menyelesaikan persoalan jiwa seraya. Kementerian BUMN bersama kami Pak Erik dengan jajaran Pak Wamen dan di tim mendesain sebuah solusi yang merupakan terobosan baru. Jadi lebih fokus kepada menyelamatkan pemegang polis. Karena kalau kita perhatikan sebuah perusahaan yang mengalami negatif equity sebesar itu tentu masalah di dalam sangat-sangat rumit. Dan barangkali tidak ada dan ternyata betul bahwa tidak ada pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan tata kelola yang baik dan best practice. Oleh karena itu fokus pada bagaimana menyelamatkan polis. Caranya bagaimana maka ditetapkan skema restrukturisasi bail-in and transfer. Maksudnya seperti apa? Maksudnya semua polis jiwa seraya itu direstrukturisasi. Artinya dibawa kepada kondisi polis yang wajar dan sehat. Dimana dilakukan perbaikan-perbaikan term and condition dan pricing yang wajar. Sehingga ketika dipindahkan kepada perusahaan asuransi yang dibentuk yaitu IFG Live tidak akan membebani IFG Live. Selanjutnya polis-polis yang sudah direstrukturisasi tadi dipindahkan kepada IFG Live sebagai penanggung baru. IFG ditugaskan membentuk IFG Live. Dan untuk bisa menerima transfer polis itu maka IFG Live harus mendapat penguatan permodalan. Sebab portfolio yang ditransfer dari jiwa seraya itu sifatnya insolvensi. Artinya liabilitiesnya jauh lebih tinggi daripada asetnya. Nah selanjutnya di asuransi jiwa IFG atau IFG Live portfolio yang dipindahkan dari jiwa seraya tadi dikelola dengan baik. Dan itu terbukti bahwa semua manfaat polis yang sudah dipindahkan ke IFG Live dapat dibayarkan tepat waktu sesuai dengan jadwalnya. Sampai hari ini telah 8,4 triliun dibayarkan manfaat polis itu. Oh iya kami sampaikan bahwa restrukturisasi sendiri ternyata mendapat respon yang luar biasa sangat positif dari masyarakat. Dimana 99,6 persen liabilitas polis itu menyetujui untuk direstrukturisasi. Dan sampai dengan hari ini 81 persen liabilitas polis sudah dipindahkan kepada IFG Live. Ini pencapaian yang melebihi dari apa yang diperkirakan sebelumnya. Nah dari mana sumber penambahan modal itu berasal dari pemerintah berupa penambahan modal negara ditambah fundraising yang dilakukan IFG dari prosit atau dividen yang kita peroleh dari grup kami sendiri. Sehingga mekanisme ini dapat berjalan dengan baik dan tentu saja kalau kita lihat dalam skema ini ini bisa berjalan karena kolaborasi dan koordinasi yang sangat baik dari stakeholders khususnya dari berbagai kementerian dan lembaga. Dan peran kementerian BUMN dalam hari ini Pak Menteri dan jajaran Pak Wamen sangat besar terutama dalam memfasilitasi dan menyelenggarakan proses-proses koordinasi antara kementerian dan lembaga. Sehingga semua inisiatif mendapat komitmen dan dapat dijalankan dengan baik. Bahkan melihat hasil ini maka pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan sisa 18 persen polis-polis yang masih belum dimindahkan atau tertinggal di Jiwasraya. Bahkan saat ini sedang ada program penawaran baru bagi pemegang polis sebanyak 0,4 persen tadi yang belum mengikuti program restrukturisasi. Dan diharapkan semuanya bisa join di sini sehingga permasalahan Jiwasraya dapat diselesaikan dengan tuntas. Timeline-nya harapannya bahwa akhir tahun ini atau paling lambat kuartal 1 tahun depan semuanya sudah bisa diselesaikan. Ini adalah kisah terobosan penyelamatan pemegang polis sebagai bagian dari komitmen pemerintah dan merupakan bagian dari transformasi BUMN di bidang asuransi dan penjaminan. Selanjutnya, saya masuk ke dimensi kedua. Yaitu tentang penguatan, perbaikan dan penguatan. Apa yang kami lakukan terhadap internal di dalam grup kami, kami melakukan perbaikan fundamental. Pertama, bagaimana kita bisa menciptakan raca atau balance sheet yang berintegritas. Artinya, ada perbaikan di sisi liabilities dengan penguatan pencadangan. Ada koreksi-koreksi atau pembetulan di perhitungan-perhitungan dan menerapkan metodologi secara disiplin. Kemudian kita melihat di struktur biaya. Selama ini, delivery produk asuransi itu cukup high cost. Porsi komision sangat besar. Porsi biaya untuk mendistribusi sangat besar karena menggunakan intermediary tidak secara selektif. Nah, itu kita tata semua sehingga kita memperoleh efisien. Juga bisnis proses kita kembangkan yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi. Kita membangun best practice. Artinya, praktek-praktek kita kembalikan dengan memperhatikan tata kelola yang baik. Sehingga terjadi relasi yang baik antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Kita melakukan reorganisasi untuk mengalign antara indoor holding dengan perusahaan-perusahaan anak. Juga mentransformasi secara budaya karena terjadinya perubahan lingkungan usaha, terjadi perubahan customer behavior yang menuntut cara-cara baru bagaimana kita mendeliver produk kepada nasabah dan bagaimana nasabah bisa menjangkau pada perusahaan. Kita juga melakukan lebih dalam lagi yaitu restrukturisasi bisnis. Kita mulai lihat produk-produk, fiturnya seperti apa. Kemudian kita melihat pricing metodologinya, ada perbaikan pricing sehingga kita terhindar dari price war. Sehingga semua produk yang kita deliver, kita jual kepada masyarakat itu adalah produk-produk yang memang sudah baik. Kemudian kita juga review kontrak-kontrak existing. Itu makanya kita ada beberapa restrukturisasi dengan pemegang polis karena memang diizinkan oleh regulator. Bagaimana kita ketahui POJK 71 itu memungkinkan perusahaan asuransi untuk merestrukturisasi polis-polis atau kerjasama yang merugikan. Kemudian kita selektif memperbaiki distribution channel. Mungkin ini bersinggungan dengan profesi atau pihak-pihak lain. Kami selektif dalam menggunakan broker. Kami selektif dalam menggunakan agent. Dan kami mengembangkan B2B untuk bisnis korporasi. Sehingga kita lebih memahami setiap customer kami korporasi. Dengan pendekatan ini menghasilkan efisiensi dan efektivitas di dalam kita mendistribusikan produk-produk kita. Selanjutnya dimensi yang terakhir yaitu pengembangan. Kita menanamkan paradigma baru tidak hanya di industri kita, tidak hanya di lingkungan grup kita, tapi juga kita mulai berbicara keluar kepada industri, kepada masyarakat, kepada regulator. Bahwa kami mengusung paradigma baru, asuransi itu proteksi. Itu basic. Kemudian kita mengefisienkan delivery channel dengan digitalisasi bisnis. Di dalam proses kita menuju straight through processing secara digital, tetapi dalam menjangkau customer kami kita juga melakukan proses digitalisasi. Produk-produk sederhana kita deliver secara digital, dan hanya produk-produk yang komplikated kita deliver dengan melibatkan SDM manusia. Kemudian kita menyiapkan diri untuk masuk babak baru di industri asuransi berdasarkan PSAK 74. Ini suatu shift time yang luar biasa di dalam tata kelola perasuransian dan paradigma para pengelola asuransi cara melihat dan memperlakukan bisnis, terutama bagaimana treatment terhadap premi-premi yang kita terima. Kita juga merepositioning value proposition kita, yaitu asuransi sebagai produk yang dibeli, jadi kita mencoba membangun demand, bukan lagi menjadi produk yang dijual, yang produk orientation, dan ini cenderung push sehingga nasabah tidak nyaman dalam berhubungan dengan asuransi. Di masa depan, semoga berhubungan dengan perusahaan asuransi menjadi pengalaman yang menyenangkan. Untuk itu semua, kami juga mencoba memberikan kontribusi kepada masyarakat secara umum, kepada pemerintah, kepada regulator, kepada industri, dan stakeholder yang lainnya, melalui fungsi research dan kajian. Kami mempunyai IFG progress yang banyak membuat kajian-kajian demi memberikan masukan kepada industri dan regulator. Selanjutnya, bagaimana outcome-nya? Next slide. Jadi, di sini bisa saya sampaikan sedikit indikator dari kinerja keuangan kami. Dalam tiga tahun dibentuknya holding ini, IFG secara konsolidasian menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif, di mana aset secara keger dalam tiga tahun terakhir tumbuh lebih dari 19%. Kemudian, pendapatan underwriting juga mengembirakan ini penting bahwa asuransi itu tumbuh mesinnya dari pendapatan underwriting. Kami tumbuh secara keger atau CAGR 21,3%. Total laba bersih, kami juga sangat mengembirakan mencapai 3,2% atau tumbuh 22,01% selama tiga tahun terakhir. Demikian saya kira pengenalan dan apa yang kami lakukan di dalam holding sebagai salah satu bentuk transformasi yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN di bawah pembinaan Pak Erick selama tiga tahun kami berdiri dan telah membawa perbaikan baik di dalam pengelolaan asuransi, baik di dalam perhubungan dengan masyarakat. Semoga kami bisa memberikan kontribusi yang lebih baik bagi industri, memberikan masukan-masukan positif dan akhirnya dapat berperan lebih banyak di dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Saya kira itu hal-hal yang bisa sampaikan, barangkali nanti kita ada diskusi lebih dalam soal itu. Baik, menarik sekali Pak Heksana, saya sudah tidak sabar nih yang berdiskusi lebih lanjut, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi kita akan bahas lebih dalam lagi usai jadah. Tetaplah bersama kami, kami masih akan kembali sesaat lagi di BUMN Performance Report 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.